Intro Assalamualaikum guys Welcome back to my channel Bagaimana kabar kalian semua Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi Pembahasan alur spoiler Pirlis Battle Spirit Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Kinan yang telah menyinggung senior Ouyang Jun Dan bahkan setelah itu Kinan menantang duel 2 bulan lagi Melawan senior Lengpeng Nah geng akan seperti apakah Lanjutan alur ceritanya Oke lah sekarang kita akan langsung Masuk ke dalam alur ceritanya Kinan nampak sangat gembira Karena dia sekarang memiliki banyak Pil obat Martial King Menurut Putri Miao Miao Pil Martial King itu berjumlah 500 ribu butir Dan semuanya adalah hasil pinjaman Kinan nampak sangat bingung Bagaimana cara dia mengembalikannya Menurut Putri Miao Miao Seharusnya Kinan bersyukur Karena dia mau turun tangan Untuk meminjam banyak pil Martial King Kepada orang-orang yang ada di sekte Putri Miao Miao berkata Bahwa Kinan membutuhkan banyak pil Martial King itu adalah Untuk Martial Spirit Jiwa Dewa Perang miliknya Putri Miao Miao Memerintahkan Kinan untuk segera Mengeluarkan Jiwa Dewa Perangnya Karena dia ingin melihatnya Namun Kinan tidak ingin Memperlihatkannya kepada siapapun Dan memerintahkan Putri Miao Miao Untuk segera pergi dari tempat ini Putri Miao Miao dengan wajah yang kesal Dia pun pergi dari tempat Kinan Setelah kepergian Putri Miao Miao Kinan mengeluarkan Martial Spirit Jiwa Dewa Perangnya Dan terlihat Kinan sudah memberikan Banyak sekali pil Martial King Kepada Jiwa Dewa Perangnya Kinan kembali memakan lagi pil Martial King Karena dia masih memiliki sangat banyak Setelah Kinan memakan 450 ribu Pil Martial King Tiba-tiba Jiwa Dewa Perangnya bercahaya dan meledak Namun kekuatannya masih tidak terlalu meningkat Secara signifikan Setelah itu Kinan kembali memakan lagi Pil Martial King yang tersisa Tiba-tiba kekuatan Jiwa Dewa Perang meningkat lagi Namun masih biasa saja Dan belum meningkat secara signifikan Sepertinya Kinan masih membutuhkan Banyak pil Martial King Untuk meningkatkan kekuatan Jiwa Dewa Perangnya Tapi Kinan sangat kebingungan Karena di seluruh sekte Hampir semua orang telah dipinjam Pil Martial King olehnya Namun dia teringat bahwa Masih ada satu orang lain lagi Yang belum dipinjam pil Martial King olehnya Sin berpindah pada saat ini Di tempat Ouyang Jun dan Leng Peng Di sana mereka berdua sedang menceritakan Sebenarnya apa yang sedang dilakukan oleh Kinan Sehingga dia meminjam Hampir semua orang pil Martial King Namun menurut Ouyang Jun Mereka tidak perlu takut terhadap Kinan Jika Leng Peng ingin meningkatkan kekuatannya Maka dia bisa masuk ke papilun Mingyue Berlatih di sana Dan setelah itu pasti mereka bisa Mengalahkan Kinan dengan mudah Di pertarungan hidup dan mati Ketika mereka berdua sedang mengobrol Tiba-tiba sebuah anak panah Yang membawa surat menancap Di hadapan mereka berdua Di dalam surat tersebut dikatakan Bahwa Kinan ingin meminjam 100 atau 200 ribu pil Martial King Kepada Tuan Muda Ouyang Jun Yang merupakan putra penguasa Sekte Suan Ling Dan Kinan berjanji di masa depan Akan membayarnya Melihat itu Tuan Muda Ouyang Jun Nampak kesal dan marah Karena Kinan meminjam banyak pil Kepada orang yang menjadi musuhnya Namun ternyata Geng Ouyang Jun berkata Bahwa dia akan memberikan Pinjaman 200 ribu pil Martial King Kepada Kinan Sehingga membuat senior Leng Peng Yang ada di sana Menjadi sangat terkejut Karena Ouyang Jun malah akan Meminjamkan banyak sekali Pil Martial King Setelah itu Ouyang Jun Memberikan pil Martial King Kepada Leng Peng Untuk nantinya diberikan Kepada Kinan Dan dia meminta Agar ketika memberikan Pil tersebut Leng Peng membuat keributan Atau masalah dengan Kinan Singkat cerita Pada saat ini Ternyata pil yang diberikan Ouyang Jun Sudah berada di tangan Kinan Namun Kinan sangat kesal Karena pil yang diterima olehnya Adalah pil yang dapat Menghancurkan kultipasinya Sehingga Kinan tentu Tidak akan memakan Pil berbahaya tersebut Namun karena tidak ada Pilihan lain lagi Dia pun membuka Tutup botol Pil berbahaya tersebut Dan tiba-tiba Keluarlah Martial Sepirit Jiwa Dewa Perang Yang langsung menyerap Pil tersebut Kinan tidak menyangka Ternyata ketika Jiwa Dewa Perang Menyerap pil berbahaya itu Tiba-tiba kekuatannya Meningkat menjadi sangat kuat Namun tiba-tiba Penglihatan Kinan Pergi ke masa lalu Yaitu Martial Sepirit Jiwa Dewa Perang Terlihat pada masa lalu Seorang praktisi botak Sedang berperang Melawan para iblis Dan juga monster Yang sangat kuat Kinan yang melihatnya Malah menjadi sedih Ketika melihat Peperangan Yang sangat menakutkan itu Tidak lama setelah itu Martial Sepirit Jiwa Dewa Perang Melonjak lagi kekuatannya Bahkan akibat Lonjakan kekuatannya Mampu memicu Fenomena langit Dan bumi Kinan yang melihatnya Dia masih sangat terkejut Dan tidak menyangka Akan terjadi Seperti ini Kepada Martial Sepirit Jiwa Dewa Perangnya Dan sekarang Martial Sepirit Jiwa Dewa Perangnya Sudah berada Di ranah Alam Bawaan Atau Alam Sian Tian Tingkat ketiga Beberapa saat Kemudian Jinan kembali Mencoba Bermeditasi lagi Untuk mengeluarkan Energi sejati Yang berada Di dalam tubuhnya Namun Sampai saat ini Dia masih belum Mengerti Cara-cara Untuk mengeluarkannya Tidak lama Setelah itu Datanglah Putri Miao Miao Yang kemudian Memberitahu Cara agar Jinan bisa Melepaskan Energi sejati Yang ada Di dalam tubuhnya Setelah Mengetahui caranya Jinan kembali Bermeditasi Dan mengeluarkan Kekuatan energi Sejatinya Ke seluruh tubuhnya Singkat cerita Dia pun Telah berhasil Dan kemudian Berterima kasih Kepada Putri Miao Miao Yang telah Memberitahu caranya Putri Miao Miao Sangat terkejut Dan bingung Karena Jinan Telah memakan 500 ribu pil Dalam waktu Satu hari Selain itu Napas Dan juga Kekuatan Jinan Saat ini Sudah meningkat Menjadi lebih kuat Tiba-tiba Mata Jinan Menyala Dan dia bisa Melihat kerusakan Di dalam tubuh Putri Miao Miao Dia sangat terkejut Sepertinya Tuan Putri Sebenarnya Memiliki luka Yang sangat sulit Untuk disembuhkan Selain itu Kultipasi Putri Miao Miao Masih belum Sepenuhnya pulih Dan masih Belum kembali Ke performa Seperti dahulunya Jinan berpikir Sebenarnya Siapakah Yang telah berani Membuat luka Yang sangat parah Pada tubuh Tuan Putri Miao Miao Namun Saat ini Basis kultipasi Jinan Masih rendah Dan tidak bisa Membantu Putri Miao Miao Menyembuhkan lukanya Beberapa saat Kemudian Jinan ingin Meminjam Cairan esensi kuno Yang dimiliki Putri Miao Miao Putri Miao Miao Bersedia Memberikan cairan Esensi kuno Asalkan saja Jinan harus Membayar Satu tetes Seharga Seribu Pil Martial King Jinan yang mendengar itu Dia sangat terkejut Karena harganya Sangat mahal Tapi tidak ada Pilihan lain lagi Karena dia Sangat membutuhkannya Jinan kemudian Ingin meminjam Seratus ribu Cairan Tetes kuno Namun Putri Miao Miao Tidak ingin Meminjamkannya Sebanyak itu Kepada Jinan Putri Miao Miao Kemudian berkata Bahwa dia Akan meminjamkan Seratus cairan Tetes esensi kuno Asalkan saja Jinan menandatangani Terlebih dahulu Sebuah surat Tidak ada Pilihan lain lagi Jinan pun Menandatangani Sebuah surat Perjanjian hutang Piotang Di antara Mereka berdua Namun setelah itu Putri Miao Miao Tidak buru-buru Memberikan cairan Esensi kuno Kepada Jinan Dia malah Memerintahkan Jinan Untuk memijit kaki Dan melayaninya Terlebih dahulu Tidak ada Pilihan lain lagi Jinan pun Melakukan semua Keinginan putri Miao Miao Karena dia Menginginkan Cairan esensi kuno Singkat cerita Setelah memijit Tuan putri Jinan Nampak sangat Kelelahan Tapi akhirnya Dia mendapatkan Cairan esensi kuno Dari tuan putri Pada saat ini Semua orang Telah mengetahui Bahwa Oyang Jun Telah membiarkan Leng Peng Memasuki Papiliun Mingyue Yaitu Untuk berlatih Dan agar Segera menjadi kuat Karena dua bulan lagi Dia akan baku Hantam Melawan Chinan Pada saat ini Terlihat Leng Peng Sedang berlatih Bermeditasi Di dalam Papiliun Mingyue Dia sangat yakin Bahwa setelah ini Dia akan mampu Mengalahkan Chinan Karena kultipasinya Meningkat menjadi Semakin kuat Sementara itu Di sisi lain Chinan berhasil Menerobos Ketingkat kelima Alam Bawaan Atau alam Sian Tian Akibat meminum Cairan esensi kuno Dan sekarang Dia masih memiliki Waktu satu bulan lagi Untuk menuju Pertarungan hidup Dan matinya Melawan senior Leng Peng Tidak lama Setelah itu Datanglah senior Xiao Qingku Yang datang Menemui Chinan Xiao Qingku Memerintahkan Chinan Untuk menyerah Dan jangan Baku hantam Melawan senior Leng Peng Chinan mendengar itu Dia sangat terkejut Karena menurutnya Dia akan mampu Mengalahkan Leng Peng Xiao Qingku Percaya bahwa Dia akan mampu Mengalahkan Leng Peng Tapi dibalik Senior Leng Peng Ada Ouyang Jun Yang pasti akan Nantinya Memberi pelajaran Kepada Chinan Qingku Memerintahkan Chinan Untuk menyerah Saja Karena dia Tidak ingin Chinan berkonflik Dengan senior Ouyang Jun Yang sangat kuat Bahkan setelah itu Senior Qingku Memohon Sangat Kepada Chinan Untuk menyerah Saja Dan jangan Bertarung Melawan Leng Peng Dan pada akhirnya Chinan pun luluh Dan mengaku Kalah Alias menyerah Para murid Yang ada di sekte Telah mendengar Bahwa Chinan Telah menyerah Dan mengaku Kalah Kepada senior Leng Peng Mereka semua Tidak menyangka Ternyata Sekarang Chinan Menjadi penakut Seperti ini Bahkan Cuyun dan Xiao Leng Sendiri Tidak menyangka Ternyata Chinan menyerah Dan menjadi Seorang yang Penakut Wang Leng Sangat kecewa Karena Chinan Menyerah Begitu saja Padahal Menurut dia Selama ini Chinan selalu Tidak menyerah Ketika berhadapan Dengan musuh Yang sangat kuat Sekalipun Ketua Sanlau Sangat kecewa Ketika mendengar Berita tentang itu Dia sangat kecewa Dan tidak menyangka Ternyata Murid kebanggaannya Yaitu Chinan Menyerah Begitu saja Tanpa Pertarungan Padahal Dia memperkirakan Sebelumnya Bahwa Chinan Adalah seorang Calon praktisi Yang sangat kuat Luar biasa Namun Ternyata Dia sekarang Adalah seorang Praktisi Yang memiliki Sifat Pengecut Dan penakut Senior Gongyang Yang ada Di tempat Tetuasan Laudia Masih tidak Percaya Jika Chinan Menyerah Begitu saja Karena Menurutnya Dia bukan Orang tipe Yang pengecut Seperti itu Setelah itu Senior Gongyang Yang kecewa Pergi Dari tempat Tetua Sanlao Setelah Kepergian Senior Gongyang Muncul Saudara Tetua Sanlao Yang merupakan Guru dari Chinan Ketika berada Di pulau Pientin Tetua Sanlao Meminta maaf Kepada Saudaranya Karena Telah Merekomendasikan Seorang Murid Yang ternyata Adalah Seorang Pengecut Seperti Chinan Namun Tetua itu Berkata Bahwa Dia sangat Memakluminya Karena Lawan Chinan Adalah Seorang Murid Yang juga Sangat Kuat Meskipun Di dalam Hatinya Dia juga Sangat Kecewa Karena Dia tahu Sebentar Lagi Akan Ada Peristiwa Menakutkan Yang akan Mengguncang Seluruh Kerajaan Luohe Sehingga Dia memilih Seorang Murid Berbakat Seperti Chinan Namun Ternyata Pilihannya Salah Karena Sekarang Chinan Menjadi Seorang Di tempat lain Pada saat ini Chinan Meminta Lagi Kepada Bai Heng Untuk Dicarikan Lagi Pil Martial King Yang Dibutuhkan Olehnya Namun Bai Heng Tidak Bisa Mencarikannya Karena Tagihan Hutang Chinan Sebelumnya Masih Belum Dibayar Tapi Chinan Tetap Menginginkan Dan Membutuhkan Pil Martial King Bagaimanapun Caranya Bai Heng Kemudian Berkata Bahwa Ada Cara Untuk Mendapatkan Pil Papillion Harta Karun Mendengar Itu Chinan Sangat Gembira Karena Sekarang Dia Memiliki Caranya Untuk Mendapatkan Pil Martial King Singkat Cerita Pada Saat Ini Chinan Pergi Ke Suatu Tempat Dan Disana Banyak Sekali Para Murid Yang Juga Ingin Mendapatkan Tugas Untuk Berburu Monster Setelah Mengantri Lumayan Lama Chinan Bisa Melihat Tugas Tugas Yang Ada Disana Untuk Mendapatkan Pil Martial King Dia Bertemu Dengan Seorang Pria Yang Merupakan Petugas Yang Ada Disana Pria Tersebut Bernama Pangkun Yang Ternyata Sudah Mengenali Chinan Karena Sekarang Chinan Sudah Menjadi Murid Halaman Dalam Yang Sangat Terkenal Pangkun Bertanya Apakah Kedatangan Chinan Ketempat Ini Adalah Untuk Mengambil Tugas Yang Ada Disini Chinan Pun Mengiakan Perkataan Dari Pangkun Dia Berkata Bahwa Dia Ingin Mendapatkan Pil Martial King Yang Sangat Banyak Yaitu Agar Bisa Melunasi Semua Hutang Hutang Dan Juga Sebagiannya Pil Martial King Sangat Dibutuhkan Olehnya Pangkun Berkata Bahwa Untuk Tugas Biasa Hanya Mendapatkan Sedikit Dari Pil Martial King Jika Chinan Ingin Mendapatkan Pil Martial King Yang Banyak Maka Dia Harus Menjalankan Tugas Yang Sulit Yaitu Seperti Mendapatkan Inti Iblis Monster Junior Maka Dia Akan Mendapatkan 10.000 Pil Martial King Jika Chinan Bisa Mendapatkan Inti Iblis Tingkat Menengah Maka Dia Bisa Mendapatkan 50.000 Pil Martial King Jika Chinan Bisa Mendapatkan Inti Iblis Tingkat Lanjut Maka Dia Bisa Mendapatkan 100.000 Pil Martial King Chinan Yang Mendengar Mendapatkan Banyak Pil Martial King Maka Harus Melaksanakan Tugas Yang Paling Sulit Nah Mungkin Itulah Yang Dapat Min Ceritakan Untuk Episode Kali Ini Oke Sekian Dari Mimin Sampai Jumpa Lagi Di Pembahasan Berikutnya